Assalamualaikum, shalom, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, balik lagi sama gue Fancha Gaming di video tutorial hero lagi. Dan gue berharap lu pada sehat selalu ya penonton-penonton setia gue, makasih yang sejauh ini udah nge-support gue karena channelnya udah bertumbuh sangat pesat. Oke, karena jadwal tutorial sekarang itu MM dan sesuai dengan thumbnail yang lu pada ada liat, gue bakalan bahas salah satu MM paling populer banget dan simple juga mekaniknya, yaitu Bruno. Kenapa gak carry bang? Kenapa gak natan? Kenapa gak muskop? Karena gue pick hero yang bisa cepet keluar dulu ya teman-teman, biar kalian ada tontonan juga gitu, jadi gue gak pusing juga mikirin nanti kontennya gimana. Seperti biasa di video ini, lembakan belajar mulai dari penjelasan skills Bruno karena jaga-jaga takut ada yang bener-bener dari dasar banget gitu niat belajarnya. Kedua kita bahas build, counter dan juga info kekuatan kelemahan Bruno secara singkat aja, dan terakhir contoh gameplay Bruno biar ada gambaran gimana mainin Bruno secara efektif. Karena Bruno itu salah satu MM yang sekali mainnya bener bakalan snowball abis. Jadi cukup basa-basinya, gue Fancha Gaming dan mari kita belajar Bruno bersama. Kita buka dari pasifnya dulu, matcha legs, pasifnya simple banget. Jadi setiap Bruno nyerang pake skills, mau skill 1, 2 atau ultinya, dia bakalan dapet critical chance tambahan sebanyak 2% dan mentok sampe 10 stack. Nih, logo kaki yang dibawa ini ya. Ingat satu lagi, pake skill doang bisa aktifin pasifnya, kalo kalian pake basic attack biasa gak akan nyala. Udah, sesimpel itu aja pasifnya. Next skill 1, Volley Shot. Skill simple juga, jadi Bruno ngetingkatin efek dari basic attacknya biar makin sakit sekaligus aktifin pasifnya setiap serangan. Ini damage tanpa skill 1 Bruno, dan ini damage ketika kita pake skill 1-nya. Hal penting lain tentang nih skill itu, kalo kalian bisa tahan skill 1-nya sampe cooldown, kalian bakalan bisa pake 2 bolanya sekaligus. Ini bakalan berguna banget untuk nanti push tower ataupun farming. Kalian juga bisa liat, setiap kali tendang pake skill 1, bolanya bakalan balik ke posisi kalian. Bola ini bisa diambil sama tim kalian juga, dan bakalan kurangin skill 2 cooldown kalian. Next skill 2-nya, Flying Tackle. Skill yang simple juga. Jadi Bruno sliding pala musuh bikin mereka pusing untuk sementara sekaligus nyalain efek pasif. Hal penting harus kalian tau itu, skill 2 Bruno bisa kenain lebih dari 1 orang selama mereka ada di jarak skillnya. Dan setiap orang yang kena, bakalan aktifin pasif Bruno. Jadi kalo skill 2 kenain 3 orang, stack pasifnya juga bakalan dapet 3. Skill 2-nya berlaku ke semua unit ya, jungle bisa, minion bisa, lord-lord sama turtle juga bisa. Tapi gak akan kenain stun doang. Terakhir itu ultinya, World Die. Ulti yang simple juga. Bruno tendang pala musuh dan kasih efek knockback sekaligus kurangin armor mereka. Ini damage sebelum kita kenain ultinya, dan ini damage setelah dipake ulti ke musuh. Nah, perhatiin juga kalo ketika musuh sendirian, cuman ngasih efek knockback terus bolanya hilang. Tapi kalo kalian pake ulti ketika musuh lagi rame, bolanya bakalan mantul-mantul terus-terusan, sampe nanti hilang sendiri. Konsep ultinya sama kayak skill 2. Kalo kenain banyak musuh, maka pasifnya bakalan aktif banyak juga. Ultinya gak bisa kalian pake ke arah jungle ataupun lord. Tapi kalo kalian ulti musuh yang deket jungle atau lord, bolanya bakalan mantul juga ke mereka. Lanjut kita ke bagian build, counter, dan info. Gua jelasin dari segi buildnya dulu. Ini item secara umumnya dipake user Bruno. Item wajib yang harus kalian beli itu ada 2 doang. Hasclaw sama bersaker fury. Sisanya ini tuh opsional tergantung situasi. Dan untuk sepatu ini lebih ke selera aja. Kalo sepatu mana bisa bikin kalian gak perlu balik lagi ke base setelah kalian dapetin hasclaw. Dan sepatu defense buat tambahan sustain aja. Jadi emang tergantung musuh dan selera kalian. Untuk emblem wajib kalian pake assassin, karena disini kita incer moment speed tambahan sama penetrasi aja. Jangan pake emblem MM ya, karena itu gak guna. Talent kalian ikutin aja yang ada disini. Talent 1 sama 3 itu wajib kalian pake, tapi talent kedua itu opsional. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Dan terakhir untuk spell ada 3 pilihan yang bisa kalian pake. Flicker buat kejar dan kabur. Cocok buat pemula belajar Bruno. Purify buat lawan musuh penuh CC. Dan Aegis buat main lebih agresif di early. Tapi kalian bakalan susah kabur ketika pake Aegis. Pake sesuai selera dan skill kalian aja. Karena gak ada yang salah kok. Next counternya. Untuk counter ada banyak, karena MM itu lembek banget. Tier pertama hero-hero yang bisa dive langsung ke kalian dan sikat kalian. Jadi hati-hati. Tier kedua juga bahaya, tapi masih bisa diurus. Karena mereka bisa dihindarin. Dan tier terakhir ini juga bahaya. Tapi kalau kalian pekas sama situasi, mereka gak akan bisa nyentuh kalian. Dan kita tutup dengan info kekuatan dan kelemahan Bruno. Kalian bisa pause dan baca sendiri. Tapi intinya Bruno itu hero MM yang bisa snowball kalau mainnya bagus di early. Tapi kelemahannya itu, kadang kita mainin Bruno suka kambuh. Halu dapetin savage atau main terlalu barbar. Karena damage-nya emang sakit. Jadi jangan sia-sia-in kondisi ya. Nah, karena kita udah tutup semua penjelasan dasar tentang Bruno. Lanjut kita ke gameplaynya. Oke, untuk gameplay seperti biasa. Gue bakalan bagi jadi 3 fase. Early game, dimana kita bakalan fokus ke aspek laning Bruno. Karena laning itu bisa jadi penentu apakah kita bakal mendominasi atau enggak. Kedua itu fase teamfight. Dimana kalian bakalan gue contohin cara posisi diri kalian ketika main Bruno yang baik. Dan terakhir berbagai macam kesalahan ketika main Bruno. Karena gue aja yang udah lama main Bruno semenjak rilis juga masih lakuin kesalahan ini. Bahas dulu fase laning. Di fase ini ada beberapa hal yang harus kalian pahamin tentang Bruno. Lihat aja yang gue ada tulis disini. Tapi intinya kalian harus serius ketika fase laning. Karena ini momen paling penting menurut gue ketika main MM. Jadi langsung aja kita mulai. Gue contohin dulu posisi yang mendominasi. Awal spawn langsung aja up skill 1 dan pergi ke lane. Karena disini hyper go biru dan go lane di bawah. Jadi enggak perlu ngebantu. Pas di lane, karena Bruno menang power. Langsung aja clear minion pake skill 1. Mungkin kalian nanya. Kenapa enggak zoning aja musuhnya padahal kita menang power? Jawabannya simple. Karena itu sia-siain waktu. Daripada coba zoning musuh di awal. Mending langsung clear minionnya dan utamain push towernya. Setelah minionnya ke clear. Jangan langsung fokus ambil kelomang emas. Tapi langsung aja cicil towernya. Ini karena kalau kalian ambil kelomang duluan. Kalian sia-siain potensi dapetin gold tower di awal. Dan belum tentu juga kan kalian bakal dapet kelomangnya. Nah, pas plating tower. Pake trick bola double ketika nge-push. Jadi gue basic attack 1 kali. Terus pas bolanya udah mau mantul ke atas. Gue pake lagi skill 1. Pake teknik ini. Mastiin kita damagenya ke tower itu lebih gede. Dan lebih cepet dapetin goldnya. Lanjut sehabis itu gue clear minion lagi. Dan disini kenapa kalian harus hati-hati. Liat di map. Kalo kondisi musuh itu ngilang 3. Kalo begini gue saranin kalian jangan fokus cuman buat clear minion doang. Tapi perhatiin mapnya juga. Karena gue disini fokus clear minion doang. Ternyata Selena dateng kenain lele ke arah gue. Untungnya disini gue pake Aegis. Jadi gue masih bisa selamat. Jadi kalo kalian laning. Jangan cuman fokus clear minion aja. Tapi perhatiin mapnya. Kalo tadi gue flicker spellnya. Kemungkinan besar gue udah pasti mati. Lanjut di menit kedua. Perhatiin lagi mapnya. 3 musuh rame di atas. Odet mati. Berarti kita bisa majuin si moskop atau towernya. Ini yang gue maksud kenapa kita harus peka map ketika main bruno. Tapi liat juga. Kalo gue disini mainnya tetap aman padahal gue udah menang. Ini karena gue takut kalo gue terlalu deketin tembok pas ngepush. Moskop yang ilang bisa keluar dari semak terus stun gue. Atau dia bisa tombak ke arah gue dari base dan akhirnya ngestun juga. Dan firasat gue benek. Pas lagi pletik si moskop tiba-tiba keluar buat kagetin gue. Tapi karena bruno menang power dan gue ada Aegis. Gue pede ngelawan dia. Liat taktik yang gue pake. Selagi basic attack si moskop. Kalian liat gue mundur perlahan. Ini karena gue mau bikin dia pikir gue takut lawan dia. Jadi dia maju terus lawan gue. Tapi sialnya diselamat dengan darah sekarat. Karena moskop terpaksa pulang. Gue langsung ambil kolmang emas. Dan langsung clear minumnya juga. Dimana akhirnya gue dapet hush claw. Jadi nangkep gak maksud gue ketika main bruno itu gimana di posisi ini? Iya kita emang menang power ketika main bruno. Tapi bukan berarti kita harus barbar setiap saat. Utama main farming dan push tower. Pas hush claw kalian udah jadi. Baru kalian main barbar. Tapi kan ini lawan moskop. Dimana posisi kita mendominasi. Gimana kalau contoh ketika posisi ketekan. Nah di contoh kedua gue lawan carry pake vengeance. Ini lawan yang berat. Di early gue banyak blunder. Gue main terlalu barbar. Jadi kena cicil nyaris mati dari awal. Dan walaupun disini gue dapet kill dari si Akai. Gue tetep kena bunuh dan hilang satu gerobak emas. Sedangkan si carry dapet 2 kill dari gue. Sekaligus plating. Berarti dia untung 2 kill dan kita udah rugi dari segi duit. Jadi gimana balikin kondisi kayak gini? Jawabannya simple. Taktik yang gue pake di posisi ini tuh. Kita main push lane aja. Tapi main aman juga. Nih perhatiin. Setelah gue spawn. Gue langsung balik clear minion. Dan disini gue gak ambil kelomang emas ya. Sama kayak yang di awal lawan moskop. Gue cuma nahan pasif dari skill 1. Biar tahan lama aja setelah nunggu minionnya dateng. Abis itu gue clear minionnya lagi. Dan langsung coba plating towernya. Karena inget. Utamain farming dan nge-push tower. Tapi ternyata selagi plating. Si carry coba cicil darah gue. Gue skill 2 hindarin si carry. Dan karena miss. Dia coba berlindung di tower. Karena kita menang power di posisi ini. Gue datengin lagi si carry sambil nyerang dia. Tapi dalam waktu yang sama gue juga mundur buat maksa dia keluar. Dan selagi nyerang si carry. Liat mapnya nih. Kalo minion udah deket. Jadi gue ulti buat mantulin ke arah minion. Dan liat tuh. Darah si carry sekarat. Berarti disini ada dua pilihan. Dia pulang. Kita bisa push tower. Dan kalo gak pulang. Dia maksa defense buat mati. Jadi setelah nge-clear minion. Gue langsung hajar si carry yang maksa gak pulang. Dan karena carry mati. Sehabis plating gue langsung dapetin hasclaw di menit kedua. Liat kan kasusnya. Dari posisi awal yang kalah dewi. Jadi unggul lagi. Taktiknya juga gak beda jauh dari game sebelumnya. Fokus clear minion. Dan langsung push aja towernya. Lih contoh terakhirnya. Biar makin mapan di early ketika posisi kalah. Liat musuh gue disini batrix. Secara teori berarti Bruno menang power karena lawan dia. Jadi gue coba main agresif buat zoning si batrix dari minion. Nah ini gue maksud kenapa kalian walaupun menang di early jangan terlalu barbar. Karena gue terlalu nafsuan lawan batrix. Gue gak liat di map kalo midlaner sama romernya pada hilang. Ternyata mati defek sana dateng ngegen gua. Walaupun gue udah usaha coba kabur pake Aegis. Akhirnya gue juga mati kena kill dari si batrix. Dia unggul lagi disini. Solusinya sama. Setelah spawn gue langsung nge-push lane aja. Tapi bedanya disini tuh. Gue coba nahan minionnya biar posisi farming gue lebih amat. Perhatiin juga di map. Ternyata romer dan hyper gue coba nge-geng MM. Berarti ini kesempatan buat bales si batrix. Jadi setelah nge-clear minion. Gue liat kalo pasif gue penuh. Tapi gak ada minion lagi. Jadi gue skill 2 buat deketin si batrix di chill dia. Terus karena si batrix kena kepung. Gue majuin buat basic attack lagi. Dan akhirnya berhasil dapetin kill dari si batrix. Nah karena dia mati. Liat taktik push towernya sama kayak sebelumnya. Basic attack sekali. Pas bolanya mantul ke arah kita. Pakai lagi skill 1 buat trick bola double. Ini mempercepat plating tower. Biar kita makin kaya. Dari sini posisi kita udah setara lagi. Lanjut di menit ketiga. Liat selagi farming kelomang. Di map ternyata batrix ikutan dengan rusuh jungle gue. Tip gue ke kalian. Kalo di posisi begini. Main berundo atau MM apapun. Jangan pernah join team fight. Sebelum item core kalian jadi. Karena gak akan ada damage juga. Jadi depan join team fight di bawah. Gue cepet-cepet clear minion gue. Habis itu langsung plating. Pakai trick bola double. Dan liat tuh. Tower musuh kena cicil. Platingnya dapet. Tuit kita beda 400 sama betrix. Dan hasclaw kita juga udah jadi. Jadi dari sini kalian bisa liat gitu. Ketika dapetin hasclaw. Kita bisa main lebih agresif tanpa khawatir mati. Akhirnya di menit 4an. Betrix karena udah kalah posisi dan gold. Dia gak bisa nge-defense towernya yang hancur juga sama gue. Jadi paham kan fase landing Bruno ketika main di early. Mau di posisi menang atau kalah. Fokus kalian itu push dulu towernya. Dapetin hasclaw. Dan jangan terlalu barbar. Karena walaupun kalian menang tower. Bukan berarti kalian seenaknya bisa majuin musuh. Utamain dulu objektif. Lanjut ke bagian team fight. Ini juga fase kedua terpenting ketika main Bruno. Karena apa gunanya di early mendominasi. Tapi akhirnya kebantai juga di team fight. Ini beberapa hal yang harus kalian pahamin ketika main Bruno. Tapi intinya tuh ketika main Bruno. Walaupun damage kalian tinggi. Kalian harus juga fokus buat nge-posisiin diri kalian ketika war. Biar gak langsung mati. Langsung aja ke contoh biar makin paham. Di contoh pertama liat di menit 10. Posisi tim gue kalah jauh. Tower pada hancur. Musuh mendominasi. Tip pertama gue. Kalian liat dulu ancaman di musuh siapa. Di posisi ini ancaman gue tuh Claude, Fanny, Nana, dan Tigre. Berarti gue harus waspada sama mereka semua. Liat disini kalau Esme coba nahan minion tim gue. Tapi inget dia bukan ancaman. Dan sebelum team fight gue saranin juga kalian selalu siapin stack sebanyak mungkin. Karena stack gue cuma 4 dan ada Esme. Gue basic attack dia buat mentokin pasif gue. Nah disini kesalahan kecil yang gue lakuin. Jadi kalian jangan ulangi. Ketika ngecicil musuh jangan pernah kalian asal pake skill 2 ya. Karena liat sehabis cicil Esme. Di map ternyata dari belakang ada Tigre yang coba ngeflanking. Untungnya reflect gue cepet jadi gue pas skill 2 buat hindaran ulti dia. Dan dari sini team fight dimulai. Esme Tigre awalin ke Aurora. Liat posisi gue jaga jarak dari mereka berdua. Habis itu gue ulti buat kurangin armor mereka. Gue skill 2 ke depan. Karena Tigre gak ada efek CC lagi. Berarti dia bukan ancaman lagi. Tigre nya flicker buat kabur. Esme juga sekarat tapi dia flicker. Sayangnya dia juga mati. Nah disini pause bentar dan perhatiin mapnya. Ingat yang gue bilang di awal. Kalau kita harus perhatiin ancaman di busuk. Karena Tigre udah gak ancaman lagi. Di map masih ada 3 ancaman yang harus kita waspadai. Karena Klaudah disini flanking dari arah kanan. Gue punya firasat kalau dia bakalan skill 2 ulti ke arah tim gue. Karena di posisi ini kita bertiga pada ngumpul. Pas Klaudah skill 2 ke tim gue. Gue skill 2 ke arah dia. Klaudah ulti sekaligus WON juga. Di posisi ini selagi nunggu Klaudah kelar ulti. Gue hit jungle dan minion buat sustain darah. Dan diet lagi. Ancaman di map ada 3 yang deket banget. Gue harus prioritasin Klaudah dulu disini. Karena kalau lock Fanny dia bisa terbang dan kabur. Kalau lock Nana dia gak keliatan di layar gue. Berarti pilihan terbaik di posisi ini tuh. Buat ngelock Klaudah karena dia gak ada lagi WON. Jadi karena pasif gue penuh. Gue basic attack Klaudah buat dia mati. Pas Nana muncul di layar gue gerak. Hindarin skill 2 sekaligus pake Aegis. Karena gue takut Fanny lock gue. Habis itu karena Nana Fanny fokus lock Aurora. Gue langsung skill 2 ke arah mereka buat bunuh si Nana triple kill. Dan karena Fanny habis energi cuman buat fokus bunuh Aurora. Dia gak bisa kabur. Jadi gue skill 2 dan basic attack. Dapetin mania ke arah dia. Nangkep gue contoh disini ketika teamfight. Dari awal mulai teamfight sampe selesai. Gue fokus buat eliminasi ancaman dulu. Biar gue bisa lebih gerak di teamfightnya. Nih contoh kedua di menit 8. Liat di tengah lagi rame. Pertama, liat ancaman kalau ada Fanny, Kaja, Aurora. Berarti mereka harus kita waspadain. Kedua, liat kalau stack gue tuh belum mentok. Jadi jangan join war dulu. Kita biarin mereka habisin skill mereka dulu. Jadi selagi ngumpulin stack. Liat lagi di map kalau Silvana kena ulti sama si Kaja. Berarti disini Kaja bukan ancaman lagi. Selagi selesai nge-stack. Disini kesalahan fatal ketika main Bruno. Walaupun Kaja gak bisa ulti gue lagi. Gue malah langsung skill 2. Padahal team gue disini posisinya jauh. Ini yang gue maksud penyakit ketika main Bruno. Yaitu halus savage. Untuk aja disini karena gak ada yang bisa lock gue lagi. Gue sekarat tapi tetap selamat. Setelah kesalahan ini gue langsung push towernya. Dan balik lagi ngumpulin stack ke jungle. Nah selagi ngumpulin stack. Liat lagi mapnya. Musuh pada rame ngejar tim gue. Dan inget yang gue bilang sebelumnya. Kalau Kaja udah ulti. Berarti ancaman kita itu udah gak ada. Jadi gue tunggu buat musuh pada ngumpul dulu. Dan ini info penting nih ketika main Bruno. Kalau pasif kalian ke reset kayak posisi gue disini gak ada stack sama sekali. Kalian bisa pake ulti buat langsung dapetin stack yang banyak. Jadi pas mereka pada deket. Gue skill 2 langsung ulti. Si grog sekarat dan malah panik naro tembok yang ngalangin timnya ke arah gue. Fanny juga sekarat dan coba kabur. Aurora buka ulti gue langsung aegis biar damage yang gak tembus. Dan entah kenapa disini Fanny malah balik lagi. Yang akhirnya mati juga dapetin double kill. Kaja gak ada ulti coba kabur. Tapi gue dapetin triple kill. Dan karena Aurora gak ada skill kabur juga. Akhirnya gue dapet maniac lagi. Liat kan konsepnya sama. Menang war karena gue tunggu ancaman ilang dulu. Baru gue sikat dan majuin musuhnya. Karena sebenernya Bruno tuh kadang gak perlu di cover sama tanknya. Kalau ancaman di musuh tuh udah ilang. Nih contoh terakhir. Liat tim menit 12. Tim gue pada ngumpul buat inisiasi team fight. Kufra siap-siap loncat. Perhatiin mapnya. Ancaman di game ini tuh Akai sama Valentina. Aldous gak jadi ancaman karena gue udah ada wewean. Jadi fokus eliminasi Akai-Valentina dulu. Kufra pun loncat. Dan liat posisi gue diem di belakang dia. Karena inget. Ancaman Akai Valentina belum ilang. Jadi selagi Kufra nge-TB team fight. Gue nyerang dari jarak apan. Kufra pun mati. Tapi karena Akai offset juga. Dia juga ikutan mati. Nah karena ancaman Akai udah ilang. Liat sekarang ke Valentina sama Carrie yang sekarat karena ulti Nana. Jadi gue skill 2 deketin mereka terus basic attack buat bunuh Carrie. Valentina kabur. Tapi Granger lewat jadi gue sikat dia juga. Walaupun disini gue bisa aja barbarin si Valentina buat bunuh dia. Ya inget ya. Kalau selama ancaman musuh ada di musuh. Jangan pernah kepancing. Jadi karena 3 mati gue langsung fokus tower. Habis attack gue pun udah gue langsung jebulin tower dan majuin si Aldous. Sampai akhirnya Valentina juga mati gak bisa nge-defense sendirian. Game-nya pun bisa ke-end. Mantep kan contoh yang gue kasih. Jadi intinya tuh emang gitu main Bruno ketika team fight. Pahamin ancaman siapa. Eliminasi ancamannya. Kalau mereka belum mati main aman dulu. Dan jangan nafsuan untuk dapetin Savage. Kalau kalian bisa lakuin itu semua. Gue yakin team fight kalian bakalan lebih mulus. Oke. Dan karena kalian udah dapet contoh cara mainin Bruno ketika team fight. Sekarang gue tutup dengan beberapa kesalahan yang sering banget dilakuin ketika main Bruno. Dari kesalahan yang paling dasar dan yang paling umum. Yuk kita bongkar. Pertama. Early game terlalu barbar. Yes. Ini kesalahan paling dasar banget ketika main Bruno. Dimana karena Bruno menang hero power di early. Jadi player seenaknya ketika mainin dia. Kalau kalian mau main barbar di awal. Kalian langsung tau dulu apa tujuan kalian main barbar. Mau zoning musuh kah? Mau langsung push tower kah? Jangan main barbar cuma karena pengen galakin musuhnya. Semakin kalian barbar. Semakin tinggi kalian resiko matinya. Dan semakin tinggi juga ego kalian ketika main Bruno. 2. Terlalu pasif mainnya. Nah mungkin kalian bingung. Loh. Tadi disuruh jangan terlalu barbar. Sekarang terlalu pasif. Jadi maksud gue tuh. Emang bener main barbar resiko matinya itu tinggi. Tapi main pasif kalian juga siay-siayin potensi Bruno di early sebagai hero power. Main pasif boleh. Tapi jangan sampai kalian malah jadi ketakutan lawan musuh. Karena adanya kalian kasih kesempatan buat MM musuh free farming. Dan setarain posisi gold sama kalian. Kesalahan ketiga. Gak maksimalin potensi skill 1. Kesalahan dasar tapi sering juga. Skill 1 yang gue maksudin itu. Kalian pake trik bola ganda buat farming. Buat push tower. Buat ngelord. Bahkan ketika timpet kalian juga bisa pake trik ini. Trik ini bukan cuman bikin pasif kalian aktif terus. Tapi juga maksimalnya potensi damage kalian di berbagai situasi. Jadi jangan sia-siayin. Dan kesalahan terakhir yang paling mematikan itu. Bagi peminat atau user Bruno itu. Mereka halus savage. Ini kayak virus gitu bagi user Bruno. Apalagi kalau timpet selalu ada momen setelah dapetin double kill. Kita jadi gak fokus objektif apa-apa dan pengen dapetin savage aja. Padahal nyatanya gak segampang itu coy dapetin savage. Apalagi kalau nanti kalian makin naik pangkatnya. Emang Bruno damage-nya gede banget buat dapetin savage. Tapi kalau kalian pikir itu doang ketika mainin dia. Percaya deh bakalan bikin kalian sering blunder di momen terpenting. Main sabar. Tunggu momen. Dan fokus habisin ancaman dulu. Baru setelah itu kalian fokus dapetin savage. Jadi ya itu aja. Beberapa kesalahan yang bisa gue kasih tau ke kalian ketika main Bruno. Makasih yang udah nonton sampai kesini. Sorry banget ya videonya agak ngaret lagi. Karena ada kabar baik nih. Alat-alat upgrade-nya ada siap buat kedepannya streaming. Jadi tinggal tunggu 100k aja ya kita gaspel bareng-bareng. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Next video kita bakalan bahas midlaner. Gue Fanceng Gaming. And I'll see you on the next video.